Antisipasinya dengan kondisi jalur tersebut jika terjadi kemacetan, apa ada solusi lainnya? Ya sekarang karena kita belum bisa pasang baling-baling gitu ya, untuk mereka satu-satu bisa terbang. Karena nggak bisa, maka satu-satunya adalah naruh orang mengatur traffic. Memang keluar tinggin ini bahaya, kita hidup. Jalannya langsung pada naik, yang kemarin itu tol gate-nya belakangnya gunung yang indah sekali itu. Nah itu macet gitu, sudah kita hidup macet. Maka satu-satunya adalah naruh orang di situ agar mendorong percepatan laju kendaraan untuk bisa mereka tidak terlalu lama berhenti di tidur itu. Yang kedua, sebelum pintu keluar itu, nanti akan kita hitung, kita uleh. Keputusan menteri perhubungan sudah jelas. Macet lebih dari 2 kilo, ya mesti dipotong. Maka sistemnya tidak bisa diselesaikan di titik kemacetannya. Tapi sebelum titik kemacetan, kita akan pantau, kita akan ureh. Nah saya sudah minta, dirapat kemarin, selama kita melakukan simulasi, saya minta dukungan SAR. Basarna sudah menyiapkan satu helikopter, mas. Nanti akan kita taruh di Batang, di Kelingzing di Batang. Saya minta dukungan kepolisian, di sini ada satu heli, pasti itu untuk mobiling. Sehingga ini bisa kita minta untuk mendukung ini. Dan yang satu lagi, saya mau minta dukungan dari Angkatan Darat. Karena di sini ada pemerintah, saya sudah bicara dengan Panglima TNI. Mudah-mudahan nanti bisa kita dorong. Pangdam juga sudah setuju, bisa kita dorong setidaknya. Ada yang satu lagi, stand me. Sehingga kalau itu nanti dilihat, diurai, dilihat ada kemacetan, mesti diurai cepat. Terus kita pemasangan CCTV di tempat-tempat yang kita berkirakan bisa macet ya. Itu nanti akan kita kendalikan dari pusat, pusatnya ada di sini, di Semarang. Itu mungkin bisa membantu mengantisipasi. Untuk penerangan jalan umum Pak Ganjar, ini kan di daerah perbatasan antara Jawa Utara dan Jawa Tengah ini, baik di pantai selatan atau di pantai utara, ini nampaknya masih agak kurang. Ini nanti seperti apa antisipasinya dari pemerintah, khususnya Jawa Tengah? Iya, kita siap-siap agak gelap di tempat itu. Karena kemarin kita sudah ngomong, ini dengan AI Sinta dan para pendengar AI Sinta, saya nggak bisa sembunyi-sembunyi, nanti kita terangin. Nggak, nggak nyanda. Nggak ngejar, kita memasang itu. Tapi polisi punya 29 alat penerangan yang mobile. Jadi itu ditaruh di atas kendaraan, dan itu kalau ditembakkan di atas, itu lampu bisa menerangi radius 100 meter. Bayangin, 100 meter itu bisa terang semuanya. Dengan satu alat, dia punya 29, mudah-mudahan nanti bisa kita dorong. Tetapi di tempat-tempat gelap, secara teknis sudah disiapkan oleh dinas perhubungan, nanti akan dipasang rambu-rambu bentuknya itu, stiker spotlight gitu. Nanti ada warna putih, warna merah gitu.